Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keanekaranggaman adat istiadat atau tradisi yang ada di Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar tentang makna dari sembuhian binika tunggal ika. Nah dari sana kita tahu bahwa ternyata Indonesia ini memiliki berbagai macam suku bangsa, kemudian ragam daerah, budaya, agama, dan sebagainya yang itu menambah rasa kesatuan dan persatuan pada bangsa Indonesia. Nah oleh sebab itu toh, setiap daerah itu memiliki berbagai macam adat istiadat yang beraneka ragam. Kita akan belajar beberapa nih anak-anak tentang apa saja ya adat istiadat yang ada di negara Indonesia. Mari kita belajar satu per satu. Perhatikan gambar di samping. Kalian pasti pernah lihat ini kegiatan apa? Ini adat istiadat. Dari daerah mana? Ya ini adalah karapan sapi. Karapan sapi ini merupakan sebuah tradisi dari Pulau Madula, Jawa Timur. Di mana ada perlombaan pacuan sapi. Selanjutnya adalah upacara kasada. Upacara kasada ini merupakan upacara perayaan umat Hindu hanya di suku Tengger di daerah Jawa Timur. Dan uniknya upacara kasada ini hanya dilakukan oleh umat Hindu suku Tengger dan tidak dilaksanakan umat agama Hindu lainnya. Kemudian ada upacara ngaben anak-anak. Upacara ngaben ini merupakan upacara pembakaran mayat yang ada pada tradisi umat Hindu di Bali. Selanjutnya ada ritual tiwah yang merupakan upacara ritual dari suku Dayak di daerah Kalimantan Tengah untuk mengantarkan arwah ke tempat yang lebih suci sesuai keyakinan mereka. Dan yang ini merupakan rambu Solo atau tradisi untuk upacara pemakaman adat di daerah Toraja. Selanjutnya kalian perhatikan gambar ini ya. Ini adalah tradisi Pasola. Di mana tradisi melempar lembing kayu di atas kuda yang ada pada daerah Sumba. Nah, berikut ini merupakan gambar dari atraksi debus yang ada di daerah Banten. Ini merupakan tradisi yang ada di daerah Banten yang menunjukkan akan kekebalan seseorang terhadap suatu benda-benda yang tidak lazim. Gambar ini merupakan tradisi tabui di daerah Sumatera Barat. Di mana tabui ini merupakan perayaan pada masyarakat Sumatera Barat dalam memperingati hari Ashuro. Gambar di samping merupakan gambar dari tradisi berobosan yang ada di daerah Jawa. Khususnya di Jawa Tengah, di Yogyakarta, di mana tradisi ini merupakan penghormatan terakhir terhadap jenazah yang akan dimakamkan. Nah, anak-anak kalian perhatikan gambar di samping. Ini merupakan lompat batu pahulu yang merupakan tradisi tentang olahraga tradisional yang ada di daerah Niyas. Dan yang terakhir merupakan Duk Deran, yaitu festival untuk memperingati datangnya bulan suci Ramadan khusus ada di kota Semarang. Nah, anak-anak itulah berbagai keragaman adat istiadat dan juga tradisi yang ada di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia patut berbangga atas segala keanekaragaman yang ada pada negara kita tercinta. Dan kita harus bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan selama ini. Kalian dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun juga harus saling menghargai adanya perbedaan. Terima kasih anak-anak. Tetap sihat dan tetap semangat ya. Dadah!